Hai Sobat Medcom, ketemu lagi sama Olga Agata Kali ini aku bakal ngepoin salah satu orang yang profesinya mungkin Mungkin Sobat Medcom sering denger nih, makeup artis Tapi yang kali ini makeup artis atau perhias wajahnya khusus kejenazah Nah udah barengan sama Olga Agata disini ada Kak Elsa Halo Kak Elsa Hai Kak Olga Halo semuanya Iya ini tadi kita sebelum syuting juga sempat Tadi ya rencana itu jam berapa Terus kita mundur gara-gara Elsa ada callingan mendadak ya Kak ya Iya benar Jadi yang paling kerja emang itu dong Kak Emang selalu panggilan mendadakan dan gak ada ya maksudnya kayak Langsung dateng gitu ya atau gimana Iya kalau misalnya aku kan memang tidak kerja sama-sama rumah sakit Dan tidak kerja sama-sama rumah duka ya Jadi emang independent Jadi emang semenjak aku viral itu jadi lebih banyak orang yang kenal sama aku Dan mereka lebih banyak ngoling aku Jadi karena Kalau Kenapa perhias jenazah harus segera datang Karena kalau waktu kematian itu sekitar Lebih dari 4 jam itu udah sangat sulit untuk merias gitu loh Jadi kulitnya juga udah benar-benar kering kaku Terus pori-pori udah gak bisa membuka lagi Jadi itu lebih susah sih gitu Jadi memang aku harus agak tepat gitu Berarti benar-benar begitu ada waktu kematian Langsung dikelpon Harus kurang dari 4 jam udah sampai ya Kak ya Dan udah make upin Udah udah make upin harus kayak gitu sih Emang kita dikejar waktu juga gitu Oh oke oke Nah awalnya banget Kak bisa ada di profesi ini tuh gimana Kak ceritanya? Awalnya sebenarnya aku Aku dari kecil tuh dari rumah aja ikut-ikut mama Memang mandi jenazah Terus Tiba aku seneng banget sama make up kan gitu Terus aku Belajar atau didak Sambil Aku kursus-kursus juga Ternyata Ada keluarga-keluarga deket sih yang meninggal Tante-tante ku juga meninggal gitu Mereka dalam keadaan yang sulit juga gitu loh Ternyata aku baru tahu Kalau merias jenazah tuh harganya mahal banget Jadi mama bilang coba deh Kak tolong bantu gitu loh Tolong bantu mama untuk merias Akhirnya begitu aku Terjun ke lapangan ternyata Bisa gitu loh Jadi kayak berkelanjutan gitu loh Awalnya bantuin mama sih Mama memandikan jenazah Aku merias jenazah Tapi saat ini pun aku udah bisa memandikan jenazah sih Udah sering banget mandiin jenazah juga Nah kalau boleh tahu kisarannya Normalnya tuh berapaan sih Kak Kan tadi Kakak bilang mahal banget tuh Biasanya tuh berapaan Kalau di RSUD itu rumah sakit umum ya Rumah sakit umum daerah itu Kisarannya sekitar 800 ribu Tapi kalau di rumah duka bisa 1,5 Tapi ada juga rumah duka yang high end gitu loh Maksudnya brandnya ada Brand yang udah internasional itu bisa Sampai sekitar puluhan juta gitu Wow Tergantung Wow banget ya Kakak Tapi Untuk kayak skillnya Antara makeup yang Makeup biasa Untuk orang yang masih hidup Sama orang yang udah meninggal Itu beda jauh gak sih Kak Maksudnya berapa banyak hal yang harus dipelajarin gitu Banyak sih yang harus dipelajari Karena Kalau aku sendiri awal-awal dulu Merias jenazah itu Sampai sekarang Mesti tetap belajar ya Belajarnya tuh misalnya By accident gitu Maksudnya ketika sampai disana gitu loh Aku menemuin kesusahan-kesusahan Akhirnya aku bisa Mendapatkan solusi setelah aku Makeupin jenazah Akhirnya Aku kumpulin lah itu Menjadi satu Dan menjadi materi untuk Aku ngajar sebagai perias jenazah Kalau step Step dasarnya untuk merias Makeup orang hidup dan Jenazah itu bedanya Misalnya kayak primer Kalau orang Meninggal itu Dia dikasih lem Ada lem khususnya Jadi supaya Si foundation ini mengikat gitu loh Terus Kalau misalnya Misalnya dia Tergantung Karena gini Setiap kematian itu Berbeda penanganan gitu loh Kayak misalnya Matinya karena Terangan jantung kan kulit Lebih menghitam Kak gitu Kalau gak Jadi beda penanganannya juga Terus kalau yang sakit Liver itu lebih menguning Belum lagi yang Matinya karena bunuh diri Atau shocking Jatuhnya kayak Kecelakaan gitu loh Beda lagi penanganannya gitu Jadi beda-beda sih gitu Tapi kalau untuk Yang umumnya itu Sebenarnya ada step-stepnya gitu loh Gak terlalu Gak terlalu beda sama orang hidup Tapi memang Ada produk-produk Tertentu yang kita masukin disitu Karena untuk Menolong si foundation ini Tidak tergeser Apalagi kalau misalnya Yang meninggal itu Orang Batak ya Yang tiga hari Tidak dikubur-kubur ya Jadi Make upnya harus On point Tergeser sampai tiga hari gitu ya Tiga hari itu Baling cepat Biasanya tujuh hari Nah itu ada Ada Setrek-setrek khusus sih Nah waktu Emang kakak Dari kecil udah ikutan Mamah buat mandi Jenasah kan Tapi Itu kayak Awalnya ngeri gak sih kak Maksudnya kan Pasti beda dong Dibanding kayak Make up-in orang Hidup gitu Kalau sampai saat ini Aku masih takut sih Maksudnya gini Takut atau tidak takut Sebenarnya kan Harus aku hadapin juga ya Karena ada profesi Yang bawah Maksudnya Udah Ini hal yang harus Aku pilih gitu loh Dibilang takut ya Takut Enggak juga Ya Harus memberanikan diri gitu Jadi Ya kadang-kadang takut Kadang-kadang enggak Tergantung lagi moodnya sih Sebenarnya Tapi harus memberanikan diri lah Karena ini udah Hal yang aku pilih sih Di dunia Gitu Udah deh aku kasih ini For the free Itu apakah Di saat Yang lain bisa sampai Puluhan juta gitu Ngerap uangnya Dari make up jenazah Karena perjalanan hidup Sebenarnya Karena janji aku Sama Tuhan Sebenarnya Jadi Jadi pada saat suamiku Amaru masih hidup Itu adalah Saat-saat Tersulit hidup kami lah ya Jadi Kebetulan suamiku sakit ya Bertahun-tahun juga Aku juga saat itu Cuma nibur rumah tangga doang Karena saat menikah itu Aku tidak diizimin Kerja juga sama suami Karena harus ngurusin Papah mertuaku yang sakit Dan anakku yang masih kecil Dan ngurus rumah Terus ketika itu Mertuaku meninggal Habis itu Gak lama kemudian Suamiku sakit Suamiku kebetulan Fotografer kan Jadi Dia mengalami kebutan Dan dia mengalami Depresi yang berat juga Gitu loh Ada ginjal juga Mas lempar aja mas Ada paket 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 Atau disuruh lempar aja Terus-terus kan Lempar aja mas Lempar mas Lempar mas Lagi ini Lagi syuting Nah terus Abis itu Apa namanya Pada saat Masa-masa sulit itu Justru Aku gak diizimin Sama Tuhan Untuk gemis Pertama Aku jualan apaan aja Semua orang beli Yang kedua Aku gak pernah Ngerasa kelaparan Yang ketiga adalah Itulah titik balik Pertobatan aku Dulu aku masih muda Rebel banget Makal banget Kayaknya Kalo kata mak gue Gue udah gagal Mendidik anak Kayak ini Orangnya Gitu loh Jadi Titik balik Pertobatan aku Aku merasa Gini loh Aku tau banget Tuhan itu Tidak meminta uang Dari uangnya Gitu loh Tapi apa Tapi apa yang Gue bisa Kasih ke dia Gitu loh Ke Tuhan Gitu loh Ya kan Mas permata Kalo gue punya Mau kasih bikin gereja Atau apa Kayaknya Aku gak mampu Gitu loh Pasti Bila gue kasih Gitu loh Orang miskin Dan waktu itu Aku sudah mengorbankan Makeup-makeup aku Yang untuk belajar Gitu loh Akhirnya aku Korbannya untuk Makeup Jinasa Gitu loh Ternyata kok Apa ya Gue gak sanggup nih Mau beli Alat make up Gitu ya Nah ada sahabatku Yang pindah rumah Terus Dia kayak bikin Tris gitu kan Ya ampun Gue baru engah Kalo misalnya gue Baru engah Gitu loh Betapa Borosnya gue Untuk membeli make up Ternyata gak ada yang gue pake Dan akhirnya gue pindah Gue mau buangin Akhirnya aku minta Tuh Gitu loh Aku minta dulu Gitu loh Maksudnya aku mau coba Gitu Kira-kira bisa gak ya Make up expired ini Bisa buat untuk Meliasi nasa Nah kebetulan Gak lama kemarin Jalan Tuhan ya Kebetulan setelah Aku dapetin make up itu Ada yang meninggal Terus aku bawa ya Make up itu Lalu cobain Muka beliau Kebetulan Gak deket rumah Jadi gampang banget Cuman beda Dua rumah gitu Yang meninggal Begitu Aku make upin Ya namanya ya Bo Apa namanya Make up yang mahal ya Biar kata Expire Juga bagus Ternyata Kok gini Kok kemarin Aku make upin pake Make up aku yang Murce-murce Gak sebagus ini Ternyata Oh yaudah deh Kumpulin aja Gitu Aku masih Perlu ini Perlu itu Nah awal-awal Aku bikin trip tuh Tahun 2018 Kalau gak salah ya 2016 aku bikin Ternyata Gak ada Guberi Sama sekali Gitu ya Ngasih cuman Teman-teman Dekat doang Tapi begitu Tahun 2019 Ternyata Ada yang Yang Apa namanya Ngeshare Ada salah satu Wartawan Dan founder Apa sih Grup-grup Beauty-beauty Gitu lah Beauty blogger Apa-apa gitu loh Nah akhirnya Mereka Nge-trade itu Ya jadi Booming Viral Dan Jadi banyak banget Gitu loh Jadi aku Akhirnya aku Membuka kelas Marathon kebaikan Teriasa Supaya bisa Apa ya Mendistribusikan juga Apa yang telah Mereka kasih ke saya Jadi Masalahnya bisa tetap Kebagian si Makeup expired ini ya Kak ya Iya betul Dan aku memang Ada pergerakan Yang besok Aku lakuin Jadi Ini kan terlalu Banyak banget nih Sampai Segala macam Bentuk Makeup Branded Luar Dari luar Indonesia Indonesia Sampai luar angkasa Kayaknya Namanya Sampai aku Gak tau juga Gitu loh Ini udah Kekirim semua Akhirnya aku Daripada Stas di sini Dan aku ngajar Cuman online doang Gak bisa distribusikan juga Akhirnya aku Sepakat sama teman-teman aku Sahabat-sahabatku Yang memang Ada di perbaikan Untuk Ngirim ini Ke perias-perias Jenasa di Jakarta dulu Jadi kita datangin Ke rumah duka Untuk support mereka Walaupun Aku tau Pekerjaan mereka Mereka bayar Berbayar Profesional Tapi aku mau support aja Dan aku mau Sebarin ke gereja-gereja Which is Aku tau banget Di gereja-gereja itu Ada perias Jenasa Pemimpinan di jenasa Mereka memang Tidak dibayar Dari gereja Karena memang Pelayanan Jadi aku support mereka Kayak gitulah Daripada Sekalian Menyelamatkan Lingkungan hidup Bener Iya kan gak kebuah Bercuma ya Dan ternyata Bahaya banget Chemical Chemicalnya Apa namanya Makeup expired ini Buat lingkungan hidup Itu gila banget Parah Jadi aku udah sempet Mentor Ini berarti Akan saya punya banyak teman-teman Sesama perias Jenasa juga kah Gara-gara viral itu Atau dari sebelumnya Udah ada kak? Aku mulai Banyak teman perias Jenasa Semenjak aku Udah di undang-undang Mana gitu loh Bahkan banyak Perias jenasa Sekarang kayak aku Jadi Mengikuti pergerakan Mengikuti pergerakan aku Aku seneng banget Yang di desa-desa Kak aku sekarang Dia mulai ngumpulin Ke tetangga-tetangga aku Maksudnya Makeup expired Daripada dibuang Karena kan Mereka nih Terias dari kaki gunung Di Bromo Di Papua Dan memang Belinya jauh Dan Mereka tuh seneng banget Sama aku Sampai gini Ih kak aku gak kepikiran lo Gitu loh Kita tuh ternyata Bisa ya Dari expired Makeup expired loh Kemal Baru kayak Elsa Mungkin di Indonesia Yang menurut Gimana itu Makeup expired Bisa jadi berguna Gitu loh Yang tadinya kita buang Atau kita bikin konten Kita hancur-hancurin Itu makeup Dibikinin konten Ya kan Bisa ditonton Banyak orang Gitu kan Tapi sekarang Lebih berguna Gitu loh Jadi Buat teman-teman Yang pengen Menyumbang juga Masih bisa berarti ya kak Sekarang Belum Entah dulu Oh ini lagi full Lagi full banget Lagi full banget Tapi nanti Pasti bakalan Jadi gini Kalau misal kita udah 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 distribusin ke Jabodetabek Itu Dua hari aja kita distribusin Berarti kosong lagi Nanti kita buka donasi Lagi Gitu loh Sekarang Sekarang kumpulin aja dulu Karena kan Kalau Kemarin kenapa Gak bisa didistribusin Karena lagi Covid juga Yang bawal Gitu lah Gitu lah Gitu lah Lagi susah juga Kan Kalau jadi ya Kemana-mana juga Kayaknya lebih susah Ke rumah duka aja Kalau gak ada Spesifikasi khusus Gitu loh Mau Apa kesini Gitu susah Tapi sekarang Aku udah kayak Udah dapet izin Gerija udah mulai buka Gitu kan Rumah duka udah mulai buka Jadi kayaknya lebih Baru kita mau distribusiin Gitu loh Kemarin juga aku Sempet Aku seneng sih Karena IG Marathon Kebaikan Kalau ada temen-temen Apa ya namanya Yang mau Mendonasikan Tapi nanti ya guys Karena sekarang Nanti pasti akan kita open Di Di Marathon Kebaikan Kalian bisa add IG-nya Terus Loh Thank you for choosing Zoom This meeting no longer Have a time limit Oke Bisa lah Masih lanjut Masih aman kan Deal Gak tengah ngerti Aku gak bisa nih Thank you Aku masih 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 recording Deal Deal Nggak ada nih Nggak ada Nggak ada Nggak ada Ntar lah Aku chat dulu Bisa gak Di aku sih Masih jalan Kak Ini Cerita aja lah Jadi Kalau mau temen-temen Mau nge-add IG aku Silahkan Marathon Kebaikan Juga silahkan Tapi nanti Open donasi lagi Pasti Gitu loh Gak mungkin Itu sih Nah sepanjang perjalanan Kakak Merias dinasa ini Kak Ada cerita-cerita Yang berkesan Banget gak sih Di kakak Wah banyak banget Banyak banget Cerita berkesan Pertama Yang jelas Adalah Ketika aku Merias dinasa Ibu yang Abis melahirkan Anak Gitu loh Nah itu Dia berjuang Luar biasa lah Anaknya lahir Tapi si ibunya Meninggal Itu aku make-uping Susah bahwa gak Itu air matanya Terus Turun Gitu kan Air matanya Aku bisikin Aku ajak Air mata ibunya lah Masa air mata gue Meninggal Oh Bila aku sudah meninggal Terus Terus Gitu kan Iya Terus Gitu loh Kan aku juga jadi Susah Gitu ya Akhirnya aku Aku pegang tangannya Aku bilang Pokoknya Ini udah jalannya Gitu loh Kan Perjuangan Pasti Walaupun Kanto sudah pergi Ke rumah yang Tenang Rumahnya Tuhan Tapi Aku percaya Pasti bakalan Anak santa itu Di tangan yang Pasti dipelihara Sama Tuhan Jadi aku Ajak ngomong Ajak berdoa Gitu loh Akhirnya baru Berhenti Gitu loh Karena gini Orang meninggal itu Juga Gak cuman meninggal Gitu aja Kalau gak Jadi ada yang namanya Masjur switch Pergerakan otot Terakhir kali Karena sudah Kehabisan listrik Atau elektronik Eh elektronik Kayak elektronik Elektrolit Elektrolit Itu Biasanya kayak Dia ngelakuin pergerakan Yang ada Tangan Atau kayak Mata Kayak gitu Gitu loh Atau kedipanan Termasuk juga Adalah air mata juga Karena kenapa Air mata itu Biasa untuk keluar Karena kita 80% kan tubuh kita Emang terbuat dari air Kan gitu loh Masjur panjang Tapi Ada juga sih Hal-hal yang Maksudnya Diluar dari kesehatan Yang terjadi juga Gitu loh Kalau Meninggal itu Gitu loh Dengan Biasanya apa Misalnya kayak gini Kayak Mayat itu Kadang-kadang kan Kalau aku nih Sepengalaman aku ya Jadi pria sinasa Itu ada yang Apa Ininya mengerut nih Ininya Itu biasanya Ada yang Kalau mitosnya ya Gitu ya Itu biasanya Saya ada yang Apa namanya Urusannya belum kelar Begini ya Itu biasanya kayak gitu Masih ada masalah di dunia Nah terus Ada juga yang Matanya setengah terbuka Kayak gitu Itu artinya Masih ada yang ditunggu Ada juga Banyak lah Yang ada yang Yang senyumnya belum lepas Itu biasanya Orang tua yang masih Belum Siap tugasnya Gitu loh Maksudnya Tugasnya sebagai orang tua Belum kelar Kayak misalnya Anaknya ada yang Belum nikah Belum berhukum Rumah tangga Kayak gitu sih Gitu Ada gitu-gitu Nah cara Cara ngakalinnya Kalau kayak gitu Gimana kah Apakah kayak Misalnya kakak doain kah Doa baru Atau ada ritualnya Ritual Ya ampun Serem banget Horor ya ibu ini ya Ritual Gak ada Oh ada yang berhubungan Mitos-mitos gitu Misalnya ya Ada-ada Tapi Kalau misalnya Aku sih lebih kepada Aku percaya Bahwa semua Adama juga mengajarkan Bahwa indera yang terakhir kali Diambil sama Tuhan itu Adalah Indera pendengaran Bukan indera bekti Jadi 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 emang Indera pendengaran Itu emang yang terakhir Kalau gak gitu ya Itu memang Kalau kita Membisikan sesuatu Ngajak Ngomong Atau kita kayak Ngerayu gitu kan Jadi Kayak kita Ngerayu Si penjen Mengerayu jenazah Ngerayu jenazah Ngerayu bicara Apa sih namanya Biar bicara Dengan baik Sama mereka Dari hati kita Dari jiwa kita Aku bakalan bisa Nurut Nah Ini pengalamin aku Juga sih Mau Kamu terlahir Indigo Ataupun tidak Indigo Ketika kamu punya Pekerjaan yang berhubungan Dengan kematian Which is Kayak Salah satu Pekerjaan saya Itu pasti akan Lebih sensitif Daripada orang normal Itu wajar Kayak Tiba-tiba tuh Mendengar suara Atau kayak aku nih Aku gak bisa Ngeliat orangnya Tapi bisa lewat Nimpi Atau lewat Suara liri Kayak misalnya Pesan-pesan terakhirnya Beliau Buat anak-anaknya Gitu Atau apa yang Mereka mau sampaikan Misalnya ada Apa yang mereka Pesenin gitu Biasanya aku kasih tau Dan itu biasanya Awalnya sih Aku merasa Itu kayak Apaan sih ini suara Tapi Begitu aku sampaikan Itu Astaga Duh kayaknya Gak bener banget nih Wawancara disini Ya Gimana tadi kak Kalau setelah disampaikan Jadi lebih plong gitu Atau gimana Bukan Awalnya sih aku Merasa kayak Ini apa sih Aku dapat suara kayak gini Tapi ternyata Begitu aku sampaikan Sama mereka Rata-rata 90% lah ya Benar Kayak misalnya Kayak ada salah satu Ibu yang bilang Saya cuma Minta Tolong Anakku yang disabilitas Gitu loh Mereka bisa jaga Anak-anak yang lain Kan aku gak tau Kalau dia punya Anak disabilitas Ternyata begitu Aku sampaikan Baru mereka kasih tau Oh iya ini anaknya Baru keluarin dari kamar Gitu loh Mbak Gitu loh Jadi kayak Pesannya itu Kayak Ngampe gitu Atau misalnya Ada yang ngomong Aku Anak-anak aku Akur-akur Yang akur Yang ini segala Cuma ternyata bener Anak yang nomor satu Nomor dua Itu berantem Gitu loh Tersampaikan lah Tapi ada juga Yang ngasih pesan Misalnya Orang-orang yang Sudah siap meninggal Maksudnya Emang mereka Mempersiapkan kematian mereka Sudah lama Gitu loh Dan mereka sudah siapkan Perikiran Kalau sejauh ini Klien-klien kakak Itu yang meninggal Karena penyakit Atau pernah Kayak dapet Misalnya kecelakaan Berdiri Pernah kayak gitu juga Dan harus Merekrostisi Ulang Wajahnya gitu Gitu gak Oh itu ada Ada Tapi kalau misalnya Kecelakaan itu Memang bukan Aku yang ngerjain Rekrostisi itu Selalu harus dokter Dan merawat Dari rumah sakit Tapi setelah itu Pak tetap Makeupin kah Atau gimana Iya aku makeupin Itu kan cuman kayak Misalnya kita kasih korektor Kayak gitu Terus Misalnya kalau ada luka Gitu itu aku misalnya Aku apa Tutupin lukanya Biar agak samar Gitu Itu aja sih sebenarnya Tapi kalau untuk yang kayak Saya harus nambel Atau ngejait Enggak Itu bukan tugas aku Urusan dokter Kalau itu ya Urusan dokter Dan aku gak punya Gak punya itu kan Gak punya apa sih ID card Untuk Melakukan hal tersebut Gitu loh Kecuali mamaku Mungkin ya Bisa Gitu loh Tapi mamah juga Gak Gak mau Gitu loh Karena itu bukan tugas saya Saya perawat doang Gitu Nah dari Kenapa kak? Iya takut kesalahan kan Tau-tau Tau-tau Ternyata apa Gitu Dari Dari sekian Banyak klien yang Pernah kakak tangani Selain yang ibu hamil Tadi Ibu yang melahirkan itu Ada yang Meninggalkan Kesan Yang dalam banget Di kakak gitu Gak sih kak? Mungkin karena tanggepan Dari keluarganya Ada sih Yang mati karena Bunuh diri Itu Jadi jangan salah ya Kalau lo mati bunuh diri Itu sebenarnya Yang sia-sia Lo cuma bikin malu keluarga Yang akhirnya tuh Keluarga Bakalan berbohong Berbohong gitu loh Keluarga gak empati Sama lo Yang tadi dia mau nangis Dia gak nangis Gitu loh Jadi kayak Kehilangan-kehilangan Banget gitu Tapi jadi kayak Lo jadi kayak loser Gitu loh Nah makanya Kenapa Aku selalu ngomongin Soal di Berbagai macam Mawancara Bahwa Hidup itu adalah Kesempatan Gitu loh Itu sebenarnya Mulo tentang apapun Itu Apalagi kalau Maaf-maaf ya Soal cinta Terus mau mati bunuh diri Ah elada Apaan sih Gitu loh Iya Iya kan Ada kan yang kayak gitu Ada lah banyak Gitu loh Gak dikasih Cuman Berbekala kuat itu Pernah Dapat yang mati Mati bunuh diri Itu memang Jatuhnya Orang yang mati bunuh diri Itu sebenarnya Belum mati Secara roh Maksudnya secara Lo mati Tapi kan Lo memang mati Itu kan sudah ada Tanggalnya lo mati Kapan gitu Dari lo lahir kan Gitu kan Seberapa Mau jadi apapun Lo itu tergantung Lo dan tergantung Usaha Usaha lo Untuk meminta Sama Tuhan Sebenarnya Jadi kalau Belum mati Pada waktunya itu Ya lo masih Gantayangan Gitu 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 Kapa pernah denger Kayak Dari jenazahnya Kayak berbisik gitu Atau Iya Iya Itu ngomong Kayak Aku tuh gak diterima Disini Disana Gitu Jadi Ya udah Akhirnya Kadang-kadang Ikut aku Gitu Semacam Gitu Ya aku juga Sendiri Jadi Tempat kena Mental illness Juga Gara-gara Ini Karena Mungkin Terlalu Berat Terlalu Banyak Juga Yang Ikut Itu Susah Memang orang Yang terakhir Mengajak Ngomong Jenazah itu Adalah Saya Karena Setiap Kali ada Aku Make up Orang Orang yang mati Buna diri Gak banyak Yang mati Buna diri Aku pernah Pegang Tapi Rata-rata Keluarganya Selalu ngomong Kak Kalau misalnya Tanya sama orang Biar aja Gak tau Tapi siapa Kayak mereka Nutupin Gitu loh Karena itu Aib Jadi Kesannya itu Terus ada juga Yang disantet Pernah Kalau yang disantet Itu juga sama Itu juga Mati Tapi Dengan Dipakta Mati Bukan waktunya Karena Karena roh jahat Nah itu juga Harus didoakan Karena Supaya Supaya Nanti Pada saat Dia mati Hari hanya Dia mati Dia bisa Menuju Kenirwanannya Itu Kesurganya Lebih baik Lebih Bagus Dia gak Menjadi roh Bentayangan Dan Menakuti Banyak orang Sempet Kan kakak juga Tadi bilang Sempet kayak Ngalami mental Sekarang ini Terlalu berat kan kak Terus apa yang bikin Kakak tetap Bertahan Di profesi ini kak Gue udah Gak bisa mundur Udah Terlanjur Dan Gini loh Pernah Merasa Lo Kalo punya Janji Itu Sampai matinya Harus Gue bawa Kan Gitu Ini Ini janji Cua Ini bukan Sembaran Janji Gitu Kalo Manusia Bisa janji Di hadapan Tuhan Menikah Dan akhirnya Bercerai Ini sih Ini Gak bisa Gitu Ini janji Kayak terikat Semua hidup Gitu loh Jadi Jadi harus Melayani Tuhan Dengan sungguh Gitu loh Karena gini Aku sendiri yang minta Sama Tuhan Untuk Tuhan Gue tau nih anak Gue rebel banget Orangnya Mungkin gue adalah Perempuan yang banyak Dosa loh Dosa sama orang tua Dosa segala macem Sun bisa gak sih Gitu loh Lo jadikan gue Sesuatu Jadi alat Lo untuk bisa Melayani Lo menyenangkan Hati Tuhan Gitu loh Gimana caranya Dan Tuhan pasti ini Dan Gara-gara aku Menjadi pria Sina saya Tidak berbayar Banyak orang Yang luar biasa Baik Masuk dalam Kehidupan aku Pertama Aku adalah Janda Yang ditinggal Meninggal suami Aku diusir Dari rumah Suamiku sendiri Dari keluarganya Suamiku Sampai sekarang pun Anakku gak dapat Support apa-apa Tapi Tuhan Pelihara hidupku Aku gak pernah Minta apa-apa Gue diusir Jauh Udah-udah Gitu loh Toh gue Ada kehilangan Orang yang Kalau kehilangan rumah Apasih Gitu ya Aku gak bisa berhenti Karena Tuhan udah terlalu Baik banget Di hidup aku Gitu loh Terus mereka yang Kadang-kadang Aku mendapatkan Banyak mujizat Ini sebenarnya Aku ngomong Supaya kalian belajar Untuk Membuka hati Dan pikiran Terhadap Tuhan Maksudnya Berkomunikasi Sepanjang Kamu Setiap orang kan Punya berbeda Cara untuk berkomunikasi Sama pemilik hidup Tapi Jadikan itu Ruang untuk Meminta sesuatu Apapun Permasalahan hidup Yang lo merasa Kayak Wah gue udah gak kuat Nih gak tahan Nih Gue mau mati Jangan pilih Mati Karena Lo dikasih Kesempatan Untuk hidup Tuhan Pasti ada Maksud Pasti lo ada Tujuan Gitu loh Gak mungkin Enggak Gitu loh Dan Aku mendapatkan Banyak muzikat Aku tuh yang kayak Udah What you think Is what you get Aku udah kayak gitu Misalnya Asi simple as beef Wah Anak gue mau online nih Sekolah online Gue Mau nyadir dari mana Mau buat Apa namanya Beli tablet Atau segala macam Dua hari Dua hari Aku minta sama Tuhan Tuhan gue kasih Kasih deh Gak tau caranya gimana Pasti Tuhan kasih deh Gitu loh Sampai tuh gue bilang Tercaya dan amin Dua hari kemudian Ada temannya Sahabat suamiku Sahabatnya suamiku Suamiku udah meninggal Tapi dia punya sahabat Gitu loh Tiba-tiba Mbak Elka Tunggu di rumah ya Aku udah kirimin tablet Gila gak sih Iya Iya Ketawaannya juga-duga Gitu ya Datangnya dari mana Jadi kalau cuman Anxiety Ketakutan Atau Takutan akan Kematian gitu Gue bisa hadapin lah Gitu Toh Aku merasa gini Banyak orang hidup itu Lo gak bisa Belum bisa Menulis sejarah hidupmu Iya gak sih Banyak kan Gitu loh Maksud gue gak hidup cuman Eh yaudah Nama gue Gloria Elsa Ada ibu rumah tangga David Udah gitu loh Tapi Dengan umur gue 38 ini Gue udah Sedikit Sedikit Walaupun sedikit Tapi orang Ada yang tau Tentang gue itu siapa Gitu loh Jadi kalau misalnya Anak gue besar itu Pasti Dia akan bisa tau Oh mama gue tuh Seperti apa Gitu loh Gitu kan Jadi Jadi Ada Ada hal yang Perlu Jadi gini Makanya kenapa aku selalu ngomong Hidup itu Kesempatan Bikinlah sejarah hidup Supaya Anak cucu lo Mengenal siapa Lo Pribadi lo Siapa Dan Yang penting adalah Lo harus menolong Sesama Karena gue selalu ngomong Di TV-TV Dimanapun juga Bahwa Memberi itu Bukan hanya Kepunyaan Orang kaya Dan orang mampu Bahwa orang mungkin pun Bukan hanya Diberi Tapi bisa memberi Gitu Ya gitu lah ya Jadi Ya Gak bisa berhenti Gue mau Harus terus Bahkan Jadi ini berkembang juga Jadi kayak ada kelas Buat Orang-orang yang mau belajar Tentang rias dinasa Dan ada Anak-anak tuna rungu Tuna wicara Itu aku kasih Kelas gratis Buat kehidupannya mereka Biar bisa melanjutkan Hidupnya mereka Biar bisa mereka mandiri Jadi makanya Ada trik juga Yang aku bedain Di Marathon Kebaikan Ada makeup expired Yang aku kasih Buat teriak Di mata Ada yang Makeup yang belum Kalbel luar Misalnya Oh iya kak Aku kemarin beli Salasye Ternyata aku lebih putih Foundationnya Gak kepake Gimana ya Gitu ya kan Terus akhirnya Dikasih ke aku Aku kasih ke Anak-anak Nanti aku kumpulin Karena aku Bulan depan Aku bikin kelas Tuna rungu Tuna wicara Mereka adalah Anak-anak yang luar biasa Mau berjuang Untuk hidupnya Dan aku akan Ngajarin gratis Dan donasi yang Makeup yang belum Kada luar Terus akhirnya aku Aku akan sampai Ke mereka Kayak tools Brush Katokan Pokoknya aku Berkali mereka Supaya mereka Mandiri Jadi gak Cuma pria Jenasa Dan Kebaikan Gak cuman pria Jenasa Tuna rungu Tapi juga ada Anak-anak Mua yang Di desa Yang mereka Mau kuliah Tapi mereka Cuma punya Alat make up Sedikit Tapi mereka Mau kerja Aku juga kasih Online gratis Bekal mereka Juga Sama sekolah Gratis Online Jadi maraton Kebaikannya Tuna semua Tapi masih Berhubungan Tentang MUA Gak keluar Dari dalurnya Jadi Mua aja Make up Artis Aku siapa Yang aku Pelajarinya Dari yang aku Dengar Dari obrolan Kita tadi pun Aku nangkep Kayak Apa ya Kakak memberi Tanpa Merasa takut Untuk kekurangan Padahal Kalau mau Semakah Oh bisa dipakai Sendiri Itu make up Belum keadaan Luarsa Bisa dipakai Buat make up Komersil Juga Tapi Apa sih Yang mungkin Bisa jadi Orang lain Untuk Tidak Serakah Dalam hidupnya Dan Punya Semangat Buat berbagi Kayak kakak Gitu Kalau misalnya Make up Make up Yang Gak ada Luarsa Sebagian Aku pake Buat ngajar Karena Mahal Dan aku Memang minta izin Dek Karena Ada beberapa Yang kamu Kodonasiin Bisa gak Buat pake Buat ngajar Karena Gak mungkin Soalnya Gue ngajar Pake Make up K2 Arsa Ya ampun Modelnya Kagur Bahaya 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 Gitu Maksudnya Bukan Dibatang Pribadi Kakak Kayak Untuk Mencari Uang Kayak Ya itu Yang aku Pengen Tanya Gimana Sih Karena Gini Kalau Lo bisa Udah Memahami Hidup Itu Seperti Apa Bahwa Hidup Itu Sebenernya Ini 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 Even Anak Gua Suami Gua Itu Bukan Milik Gua Men Even Diri Gua Sendiri Badan Gua Bukan Milik Gua Gitu Loh Apa Yang Mau Gua Seratahin Gitu Jadi Kalau Thinking Of Life Udah Kayak Begitu Maksudnya Bahwa Semua Hal Yang Lo Punya Di Dalam Hidup Itu Gak Bisa Lo Bawa Mati Termasuk Anak Suami Bapak Lo Mak Termasuk Diri Lo Sendiri Gua Mencintai Diri Gua Luar Biasa Tapi Gua Harus Udah Siap Kalau Ini Tubuh Ini Harus Jadi Abu Jadi Gak Ada Yang Perlu Sombongin Di Dunia Dan Gak Perlu Seratah Karena Lu Cuman Nikmatin Sebentar Aja Cepet Banget Hidup Ini Ini Cepet Banget Hidup Ini Aku Baru Merasa Anak Gua Lahir Tau Sudah 7 Tahun Jadi Hidup Itu Memberi Aja Terus Memberi Karena Gila ya Gua Gak Tau Kenapa The Power Of Jiting Lebih Besar Sama Ikhlas Daripada Kita Ngotot Kayak Aku Ngeliat Orang Memang Pokoknya Gini Aku Pernah Baca Satu Ayat Alkitab Memang Ini aku Bawa aja Tapi ini Sebenernya Universal Tapi Bicara Soal Gini Janganlah Kamu Memberi Hari Esok Buat Seseorang Kalau Hari ini Kamu bisa Memberi Misalnya Ada tetangga Kucuk-kucuk Datang Gitu Kak Gue Laper Lu punya 10.000 Enggak Gue Punya 10.000 Oh Besok Gue Kasih Ini Gue Cuma Punya 10.000 Tapi Enggak Gitu Diajarin Ke Gue Jadi Gue Kasih 10.000 Besok Gue Pasti Dikasih Sama Tuhan Dan Itu Hidup Gue Seperti Itu Saat-saat Ini Makanya Mama Selalu Ngomong Gak Bisa Kaya Elsa Sama Tim Diem-diem Lo Mendoakan Benar Nggak Kalau Nggak Bisa Itu Juga Kasih Ternada Apapun Itu Bentuk Yang Memberi Itu Harus Ini Makanya Kenapa Aku Bikin Marathon Kebaikan Karena Kalau Gue Berjuang Sendiri Doakan Mampu Ada Hal Satu Hal Yang Mimpi Gue Bawa Teman-teman Yang Orang Kaya Mungkin Banyak Orang Kaya Ngubungin Aku Kalau Ada Orang Kaya Yang Bingung Mau Uangnya Dikemanain Aku Pengen Bang Olga Gue Kalau Ngomong Ini Nangis Sedih Tapi Pengen Banget Pengen Pengen Halo Halo Aku Pengen Oke Aku Pengen Banget Punya Rumah Duka Gratis Pengen Banget Punya Rumah Duka Gratis Buat Orang Orang Yang Mimpin Papa Dari Mereka Masuk Jadi Jenasa Gak Punya Apa-apa Mereka Dipakein Baju Dirias Dimandikan Dapat Peti Sampai Kalian Lahat Itu Gratis Kalau Ada Yang Mau Mendanai Cita-cita Aku Aku Dengan Senang Hati Pengen Banget Lumayan Aku Pun Pernah Ganterin Om Aku Waktu Abis Mereka Tuh Mahalnya Apalagi Apalagi Belum Makanannya Musiknya Bunganya Bener Gak Bayang Gak Tapi Gak Bisa Disampa Juga Karena Dia Memang Kayak Keinginan Keluarga Untuk Memberikan Yang Terbaik Ke Anggota Keluarga Meninggal Jadi Memang Kalau Memang Ada yang Bisa Membantu Cita-cita Kak Elsa Bisa Segera Dijudkan Karena Kita Gak pernah Tau Manusia Itu Kadang-kadang Gini Gue Punya Uang Bingung Gue Mau Buat Apa Ya Gitu Kan Ada Juga Kalau Kita Punya Karena Gini Kalau Orang Saat Ini Menjadikan Kematian Ada Bisnis Yang Dijudkan Atau Berbeda Gitu Menjadikan Kematian Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Perlu Kita Gotong Royong Bersama Gitu 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 Bisnis Yang Peti Aja Udah Gila-gilaan Belum Yang Ada AC-nya Peti Mungkin Iya Lebih Mahal Lebih Lebih Mahal Harganya Emang Iya Tarah Makanya Jadi Kalau Teman-teman Pengen Membantu Kenapa Sorry Agak Delay Iya Gak Apa-apa Ya Karena Aku udah Merasakan Kan Aku udah Jadi Janda Ngurusin Mertuaku Meninggal Suamiku Meninggal Gila Beneran Parah Kalau Lo gak Punya Duit Gak Punya Itu Pengen Ngasih Yang Terbaik Lo gak Bisa Ngasih Udah Itu Aja Sedih Silahkan Kalau Mau Partisipasi Membantu Dan Juga Buat Yang Punya Makeup Bekas Kadar Luarsa Atau Mungkin Salah Shade Atau Mungkin Si Mbak Udah Berat Kali Terus Kayak Aku Bosen Di Lipstick Aku Warna Ini Udah Langsung Coba Mem Itu Bisa Untuk Follow Instagram Supaya Tau Kapan Bisa Nyumbang Karena Kalo Kepenuhan Banget Juga Repot Ya Kaya Ya Repot Rumah Aku Gak Ada Maksudnya Ini Aku Masih Numpang Di rumah Mama Mama Gak Ngasih Masuk Ke Makeup Kada Luarsa Karena Kemika Terbahaya Kan Jadi Harus Di luar Di luar Itu Penuh Banget Jadi Memang Pokoknya Harus Di follow Harus Di add Karena Supaya Ketika Ada Donasi Ke Bukal Lagi Dokunasi Lagi Kalian Nggak Ngerti Waktu Oke Thank you Banget Ya kak Buat sharing Hari ini Aku Belajar Banyak Dan aku Rasanya Nonton Pun Juga Belajar Banyak Tentang Bukan Cuman Teknik Merias Kak Atau Profesinya Tapi Lebih Ke Arah Hidup Sendiri Sih How We Appreciate Life Iya Bener Dapat Kesempatan Nidik Terima kasih Dan jangan lupa Jangan mati Konyol Ya guys Bener Harga Kehidupan Kalau kita Masih Kehidupan Senyebelin Apapun Menurut kita Tapi Pasti ada Purpose Di balik Triada Ada Maksud Kenapa Tuhan Ngasih Kita Hidup Bener Exactly Oke Terima kasih Nah Sobat Medcom Yang udah nonton Terima kasih banyak Udah nonton sampai akhir Kalau yang mau suka Sama kontennya Silahkan di share Ke teman-teman Bagian ke teman-teman Yang belum nonton ini Bisa juga Like Dari videonya Atau Kalau bisa pengen komen Juga silahkan ya Kita ketemu lagi Minggu depan Dan Jangan lupa Subscribe channelnya Medcom Daaah